Intro Fintech ataupun juga teknologi finansial Industri fintech memang menggiurkan karena perannya semakin vital Fintech Tahunnya tahun fintech Fintech atau financial technology Merupakan sebuah teknologi dalam keuangan yang dimana berguna untuk proses transaksi Agar lebih mudah, efisien, serta efektif dalam kehidupan sehari-hari Munculnya fintech di era sekarang yang serba digital Mendorong terjadinya beberapa manfaat yang sangat terasa bagi masyarakat Seperti Yang pertama Memudahkan transaksi belajar offline maupun online Menunjang startup keuangan Fintech meminimalkan keperadaan pinjaman berbunga tinggi Fintech sebagai alternatif investasi Memudahkan layanan finansial Meningkatkan taraf hidup masyarakat Serta membantu UMKM dalam permodalan dengan bunga yang ringan Tapi Apakah teknologi digitalisasi keuangan ini Akan selalu bermanfaat bagi masyarakat Atau Dapat dijadikan sebagai alat dalam tindakan kriminal Apalagi Kita yang di Indonesia ini Masih belum memiliki lembaga yang mengawasi Secara khusus pada finansial teknologi tersebut Lek prospisit non-respisit Hukum melihat ke depan bukan ke belakang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom om swastiastu Namo budaya Dan salam kebajikan bagi kita semua Dewan juri yang terhormat Segenap pemerhati hukum se-Indonesia Perkenankan kami dari tim Wiryono Projodikoro Berdiri sebagai pihak pro Pada mozi pembentukan badan pengawas khusus Perlindungan layanan fintech di Indonesia Dengan saya Raden Rara selaku pembicara pertama Bersama rekan saya Elvira Sundari selaku pembicara kedua Dan Muhammad Soma selaku pembicara ketiga Dewan juri yang terhormat Era revolusi industri 5.0 Menyebabkan era disrupsi Yang telah dimasuki Indonesia saat ini Memunculkan berbagai peluang dan tantangan Yang butuh direspon oleh infrastruktur Hukum yang sangat tepat Salah satu produk inovasi hasil perkembangan Dan pemanfaatan teknologi di Indonesia Yang berkaitan dengan hukum adalah Dengan adanya penggunaan teknologi keuangan Atau fintech untuk meningkatkan kualitas pelayanan Di bidang pelayanan industri keuangan Menurut otoritas jasa keuangan Fintech adalah sebuah inovasi Pada industri jasa keuangan Yang memanfaatkan penggunaan teknologi Dengan bentuk produk Suatu sistem yang dibuangun guna Untuk menjalankan mekanisme transaksi Keuangan yang sangat spesifik Hadirnya layanan fintech di Indonesia Telah menimbulkan beberapa masalah genting Di antaranya adalah Pembobolan data konsumen secara sepihak Penentuan suku bunga yang sangat tinggi Proses penagihan secara intimidatif Bahkan sampai berujung Dorongan psikologis untuk bunuh diri Dari para pengguna layanan fintech itu sendiri Salah satu kasusnya Ialah seorang supir taksi Yang terjerat fintech Ditemukan tewas bunuh diri Karena tidak mampu membayar tagihan Sedangkan berdasarkan data LBH Terdapat 4.500 kasus aduan Yang melibatkan perusahaan fintech Dan terdapat 683 fintech Peer-to-peer lending Yang telah diberhentikan Hingga bulan Juli tahun 2019 Berangkat dari banyaknya kasus Yang marak terjadi Terkait dengan layanan fintech Maka urgensi untuk menghadirkan Badan pengawas khusus ini Sangatlah tinggi Keberbihakan kami Atas mosi ini didasarkan Atas 3 buah argumentasi Dan 1 poin gagasan rekomendasi Yang amat sangat solutif Dan aplikatif guna Menjamin dan melindungi Hak masyarakat Indonesia Selakul pengguna layanan fintech Yang pertama yaitu Pembentukan badan pengawas khusus Diperlukan guna menjamin Terintegrasinya pola pengawasan Dan penghukuman yang tepat Bagi para pelanggar kebijakan fintech Yang kedua Keterbatasan regulasi Dan ketiadaan badan pengawas khusus Memunculkan berbagai permasalahan Seperti fintech ilegal Dan ketidakadilan Atas penanganan Permasalahan tersebut Dan yang ketiga perbandingan negara lain Yang telah membentuk badan pengawas khusus Menunjukkan bahwasannya Badan pengawas khusus ini Memiliki ragaman faas Sehingga tidak ada keraguan Untuk segera mencontoh Dan menerapkannya Di negeri ini Sebagai langkah awal Yang strategis Dewan juri yang terhormat Telah disampaikan latar belakang Hadirnya mosi kali ini Selanjutnya Izinkanlah saya Selaku representasi Pembicara kedua Yang akan melanjutkan Dan mempertegas argumen Yang telah kami bangun Dewan juri yang terhormat Sila kelima Pancasila Yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Mengamanatkan negara Untuk menjamin Kesejahteraan sosial Bagi seluruh Masyarakat Indonesia Serta melindungi Segenap tumpah Darah Indonesia Basis filosofis tersebut Menjadi pijakan Awal kami Untuk memanifestasikannya Kedalam bentuk Pelayanan sosial Yang harus diberikan negara Untuk memenuhi hak Dan kebutuhan Dasar warga negaranya Luasnya cakupan tugas negara Untuk mewujudkan Kesejahteraan masyarakat Seringkali belum dapat Diakomodasi Oleh lembaga-lembaga Konvensional Seperti lembaga eksekutif Yudikatif Dan legislatif Namun diperlukan juga Respon secara cepat Dan tepat dari negara Untuk melakukan Pengembangan institusi Melalui auxiliary state organ Atau lembaga negara penunjang Dalam respon Keberadaan fintech Di Indonesia Tentu diperlukan Lembaga negara penunjang Sebagai pelengkap lembaga-lembaga Konvensional Dewan juri yang terhormat Berkaitan dengan Layanan fintech di Indonesia Secara yuridis Sejauh ini Regulasi yang digunakan Untuk mengatur fintech Masih mengacu pada Peraturan otoritas jasa keuangan Dan peraturan bank Indonesia Selain kedua peraturan tersebut Terdapat payung hukum Yang menjadi basis regulasi Perlindungan hak-hak konsumen Di Indonesia Yakni undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen Dan undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi Dan transaksi elektronik Bagaimanapun Peraturan yang meregulasi Fintech Masih terbatas Pada peraturan OJK Dan peraturan bank Indonesia Namun belum ada Undang-undang Dan lembaga Yang mengatur secara spesifik Dan mengawasi Dinamika perkembangan Fintech di Indonesia Dewan juri yang terhormat Berangkat dari Keterbatasan regulasi Dan ketiadaan Badan pengawas tersebut Seringkali memunculkan Permasalahan Mengenai Fintech ilegal Dan pelanggaran-pelanggaran Lainnya Yang belum dapat Ditangani dengan baik Hal ini Dikarenakan OJK Dan Bank Indonesia Pada status quo Hanya memiliki Otoritas untuk Dapat memberikan sanksi Bagi lembaga-lembaga Yang telah terdaftar Dan berizin Sehingga Permasalahan yang marak Terjadi saat ini Seperti adanya Fintech ilegal Akhirnya hanya Diproses melalui Mekanisme sanksi Tindak pidana biasa Padahal Dewan juri yang terhormat Delik pidana yang berkaitan Dengan keuangan Seharusnya tidak bisa Disamakan dengan Delik pidana biasa Serta mekanisme Pengaturan yang berbeda-beda Antara yang dilakukan OJK Dan Peraturan Dan Bank Indonesia Membuat penyelesaian Sengketa Menjadi semakin kompleks Dan tidak terintegrasi Berdasarkan publikasi Kominfo Dalam kurun waktu Kurang dari 6 bulan Telah ditangani 447 kasus Fintech pinjaman online Ilegal Dilansir pula Dari Kompas online Seorang wanita Berusia 38 tahun Di Jawa Tengah Tewas diduga bunuh diri Akibat depresi Diteror penagih Utang pinjaman online Ilegal Hal ini menunjukkan bahwa Selain dampak kerugian finansial Dampak psikologis pun Dirasakan oleh Para pengguna layanan Fintech Masifnya penggunaan layanan Fintech Dan perkembangan Fintech ilegal Membuat masyarakat Kebingungan Dan mencari Lembaga pelaporan Fintech Yang dapat Mengakomodasi Keluhannya Selain melaporkannya Ke OJK Akhirnya masyarakat Juga melaporkannya Ke LBH Oleh karenanya Dibutuhkan sebuah Badan pengawas khusus Serta undang-undang Yang mengatur Secara spesifik Terkait keberadaan Fintech di Indonesia Untuk menjamin Sangsi yang berkeadilan Bagi para pelanggar Kebijakan Fintech Dewan juri Yang terhormat Dalam menarik Suatu kesimpulan Atas urgensi Pembentukan Badan pengawas khusus Perlindungan layanan Fintech di Indonesia Perlu dilakukan Studi komparasi Terhadap berbagai Negara lain Dikutip dari McKenzie tahun 2017 Yang menganalisis Aktivitas kunci Pengaturan regulasi Fintech di Inggris Amerika Serikat Jepang Dan Singapura Diketahui bahwa Inggris menerapkan Kebijakan Yang telah Diatribusikan Pada HM Treasuries Regulatory Dengan tujuan Mengatasi Dampak teknologi Disruptif Serta bertujuan Menghilangkan Hambatan untuk Masuk ke dalam pasar Sementara Amerika Serikat Meregulasi Fintech Dalam level Federal Dan negara bagian Yang secara umum Bertujuan Memberi dorongan Inovasi Serta melindungi Hak Dan kewajiban Masyarakat Di hadapan hukum Dan regulasi Fintech Itu sendiri Begitupun Jepang dan Singapura Dewan juri Yang terhormat Sebagai negara Maju Tentu memiliki Regulasi Yang mengatur Secara spesifik Dan memiliki Badan pengawas khusus Yang mengawasi Terkait teknologi Keuangan Oleh karena itu Berdasarkan argumentasi Filosofis Yuridis Sosiologis Komparatif Yang sudah kami paparkan Tidak ada lagi Keraguan Untuk tidak Duduk bersama Dan mengamini Novelty Yang kami tawarkan Sekian dan terima kasih Pada minggu 9 Januari 2022 Seorang mahasiswi Berinisial SZB Yang berumur 21 tahun Asal desa Plosolebak Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Ditangkap Mapolres Lamongan Atas dugaan Penipuan Investasi Dilansir dari Kompas.com Mahasiswi tersebut Menjalankan Aksinya Melalui Platform digital Bernama InvestU Kerugian Dari kasus Tersebut Mencapai 3,9 Miliar Rupiah Global Village Dan Hyper Connected Society Telah menjadi Realitas baru Dalam masyarakat kita Dari pelosok desa Dan sejak umur belia Skandal Finansial Seperti kasus ini Hanya terjadi Pada era Fintech Satgas Waspada Investasi Mencatat Sejak 2011 Hingga 2021 Kerugian Masyarakat Karena penipuan Investasi Mencapai 1.107,4 Triliun Rupiah Dewan juri yang Terhormat Izinkanlah saya Selaku pembicara Ketiga Yang akan melanjutkan Dan memertegas Argumen yang telah kami Bangun Hed Rehing After the Freightened Hukum tertatih-tatih Mengikuti Pergembangan zaman Dalam penelitian Yang dilakukan Oleh Merton Terdapat beberapa Konsiderasi Dilakukannya Konstruksi Institusi Dalam upaya Stabilisasi Dan regulasi Kebijakan Fintech Oleh pemerintah Pengembangan Institusi Diperlukan Agar terjadi Upaya Spesifikasi Pengelolaan Resiko Dan penyelesaian Permasalahan Terkait Fintech Hal ini Senada Dengan yang Diutarakan Oleh guru besar Ekonomi Universitas Indonesia Renal Kasali Dalam bukunya Disruption Bahwa Disrupsi ekonomi Membutuhkan Disrupsi pola pikir Dan disrupsi Kebijakan Yang mengorkestrasi Regulasi Dengan inovasi Demi titik Stabil Fintech Orkestrasi tersebut Dimanifestasikan Dalam pembentukan Badan yang memiliki Otoritas Dengan tujuan Memproyeksikan Arah Manajemen Fintech Dewan juri yang Terhormat Bene Diagnoskitor Bene Kuratur Sesuatu yang Didiagnosis dengan Baik Bisa Diobati dengan Baik pula Permasalahan Fintech Telah merugikan Triliunan rupiah Dan jutaan jiwa Namun Jika Didiagnosis Dengan saksama Obat Atas Permasalahan Ini adalah Pembentukan Badan Pengawas Khusus Perlindungan Layangan Fintech Hal ini Sejalan Dengan teori Sosiologikal Jurisprudens Bagaimana Yang diungkapkan Oleh Ross Pohn Hukum Menurut Pohn Dimaknai Sebagai A tool Of social Engineering And social Control Artinya Hukum Harus dapat Menjawab Setiap Permasalahan Yang ada Pada Masyarakat Hal ini Sejalan Dengan Hukum Pogresif Yang dituliskan Oleh Profesor Sacip Toraharjo Bahwa hukum Harus berorientasi Pada manusia Kebutuhan Badan pengawas Fintech Adalah Keharusan Mengingat Kebutuhan manusia Hari ini Telah terdisrupsi Oleh upaya Digitalisasi Di segala sektor Termasuk Sektor Finansial Profesor Sri Rezeki Hartono Dalam Hukum Bisnis Pada Era Teknologi Menjabarkan Bahwa hukum Harus mengatur Tentang Transaksi Teknologi Baru Hal ini Ditujukan Untuk Menjaga Keseimbangan Kepentingan Yang mungkin Saling Berbenturan Dan Bentuk Upaya High Tech Law Di Sisi Lain Julia Stone Dalam World Law And Social Science Stand Mengatakan Bahwa Hukum Modern Yang cepat Dan Kompleks Bekerja Dengan Tepat Sasaran Jika Meminjam Kebenaran Dari Ilmu Ekonomi Dan Sosial Artinya Penetapan Hukum Tidak Kedap Konteks Sosial Dan Disiplin Keilmuan Lainnya Terakhir Solusi Yang kami Rumuskan Yaitu Pembentukan Badan Pengawas Khusus Yang Bertugas Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi Pengawasan FinTech Di Indonesia Yaitu Terkait Dengan Data Identitas Dan Regulasi Karena Itu Badan Pengawas FinTech Yang kami Usung Diproposisikan Terdiri Atas Komposisi Yang Imbang Dari Kementerian Komunikasi Dan Informatika Kementerian Keuangan Direkturat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Serta Regulator Terkait Seperti Otoritas Jasa Keuangan Dan Bank Indonesia Adapun Tugas Pokok Dan Fungsi Kerja Badan Pengawas FinTech Adalah Pengaturan Pengawasan Pengaduan Dan Penegakan Hukum Dengan Demikian Badan Pengawas Khusus Yang Dibentuk Dapat Mengintegrasikan Basis Data Serta Menyelaraskan Instrumen Kebijakan Dalam Skema Satu Pintu Dalam Penerapan Strategi Pengawasan FinTech Di Indonesia Oleh karena Itu Dengan Analisis Yang Cernih Studi Yang Komprehensif Dan Komparasi Yang Ketat Kami Tim Yono Projodikoro Dengan Tegas Menyatakan Posisi Kami Pro Atas Mosi Perdebatan Kita Kali Ini Yaitu Pembentukan Badan Pengawas Khusus Perlindungan Layanan FinTech Di Indonesia Sekian Dan Terima Kasih Dewan Juri Yang Terhormat Tibalah Kita Pada Akhir Perdebatan Kali Ini Kami Sebagai Pihak Pro Menegaskan Perlu Adanya Suatu Badan Pengawas Khususus Yang Bertugas Melakukan Pengaturan Pengawasan Pengaduan Dan Penegakan Hukum Terkait Layanan FinTech Di Indonesia Hal ini Didasarkan Pada Berbagai Permasalahan Yang Sudah Kami Paparkan Seperti Adanya Peer-to-peer Landing Ilegal Penimpuan Investasi Hingga Ragam Dampak Psikologis Yang Dirasakan Oleh Para Pengguna Layanan FinTech Yang Belum Mampu Diawasi Dan Diregulasi Dengan Baik Beragam Permasalahan Tersebut Akhirnya Cukup Meyakinkan Kami Bahwa Penanganan Yang Ada Pada Status Ko Belum Mampu Mengatasi Berbagai Masalah Tersebut Oleh Karenanya Kami Mengusung Pembetukan Badan Pengawas Khusus Dan Meregulasinya Melalui Undang-Undang Secara Spesifik Yang Pertujuan Untuk Yang Pertama Menjamin Terintegrasinya Pola Pengawasan Dan Penghukuman Yang Tepat Bagi Para Pelanggar Kebijakan FinTech Yang Kedua Mengatasi Keterbatasan Regulasi Dan Ketiadaan Badan Pengawas Khusus Perlindungan Layanan FinTech Di Indonesia Yang Ketiga Sebagai Langkah Yang Strategis Yang Dapat Diambil Oleh Indonesia Berdasarkan Argumentasi Komparatif Yang Telah Kami Paparkan Sebelumnya Dari Negara Amerika Serikat Inggris Jepang Dan Singapura Oleh Karena Itu Gagasan Rekomendasi Yang Kami Tawarkan Diharapkan Dapat Menangani Dampak Kerugian Finansial Psikologis Dan Kriminal Yang Belum Dapat Ditangani Dan Diregulasi Dengan Baik Dengan Komposisi Yang Seimbang Dari Kementerian Kominfo Kementerian Keuangan Kemendagri Serta Regulator Terkait Yaitu OJK Dan BI Yang Kemudian Akan Menciptakan Terintegrasinya Data Serta Menyelaraskan Instrumen Kebijakan FinTech Oleh Badan Pengawas Khusus Perlindungan Layanan FinTech Di Indonesia Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh